Pasukan gabungan ini terdiri dari 267 personel TNI dan 1090 anggota Polri. Tim gabungan ini disebar di beberapa wilayah di Kabupaten Poso, Sige dan juga Parigi Motong. Kasat Gas Humas Operasi Madagoraya, Kombes Didi Supranoto mengatakan, pasukan gabungan bertugas dalam Operasi Madagoraya tahap 4 yang akan berlangsung hingga Desember 2021. Patroli akan terus dilakukan untuk mengejar 4 orang DPO teroris Boso. Sampai kapan ya Pak? Untuk tahap 4 sampai Desember.